Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Ya, anak-anakku sekalian Pada hari ini Kelas 2 PAI akan mempelajari Tentang Kasih Sayang Pelajaran ke 10 Setelah mempelajari materi tentang Kasih Sayang Kalian diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan kisah keteladan Nabi Yaakub Kedua, memahami perilaku Kasih Sayang kepada sesama Kita pelajari bersama yuk Kalian amati, kalian simak videonya sampai akhir ya Kasih Sayang Nabi Yaakub Alayhi Salam Anak-anakku, tahukah kalian bahwa Nabi Yaakub Alayhi Salam Itu adalah putra Nabi Nabi Yaakub Nabi Yaakub Gelial itu putranya Nabi Isa Cucu dari Nabi Ibrahim Ini adalah urutannya Jadi kalau di Arab sana Biasanya ayah-ayah-ayahnya itu dimasukkan ke dalam nama Jadi disini namanya Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Karena Ya'qub adalah putra dari Nabi Ishaq alaihi salam Sedangkan Nabi Ishaq adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam Jadi Nabi Ya'qub cucuknya Nabi Ibrahim Dan Nabi Ya'qub pun memiliki putra menjadi seorang Nabi juga Nabi yang terkenal dengan ketampanannya Siapa itu? Ya, Nabi Yusuf alaihi salam Itu putra, salah satu putra yang nanya Nabi Ya'qub Ya, itu sedikit silsilah tentang Nabi Ya'qub alaihi salam Jadi kalau ditanya, Nabi Ya'qub putra dari siapa? Jawabnya adalah putra dari Nabi Ishaq alaihi salam Nabi Ya'qub alaihi salam Menyayangi umatnya Sangat menyayangi keluarganya Orang tuanya, adik-adiknya, istrinya, anaknya Nabi Ya'qub ini terkenal memiliki sifat kasih sayang kepada sesama Nah, pada suatu hari Nabi Ya'qub ini Sebenarnya memiliki saudara kembar Tapi mereka tidak rukun Mereka ini tidak akur Karena menurut saudara Nabi Ya'qub Ibunya terlalu pilih kasih Hanya sayang sama Nabi Ya'qub Makanya saudaranya ini benci sama Nabi Ya'qub Padahal Nabi Ya'qub sangat menyayangi saudaranya tersebut Ya', oleh karena itu Nabi Ya'qub bertanya sama ayahnya Yaitu Nabi Ishaq Wahai ayah, bagaimana aku? Aku sangat menyayangi saudaraku Sedangkan saudaraku sepertinya tidak menginginkan adanya aku Lalu Nabi Ishaq memberikan perintah kepada Nabi Ya'qub Untuk pergi ke sebuah kota di negeri Irak Ya, disanalah Nabi Ya'qub menemukan kebahagiaan dan kedamaiannya Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi Bahwa Nabi Ya'qub memiliki sifat kasih sayang Jadi, karena memiliki sifat kasih sayang itu Makanya Allah selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Ya'qub Dari perbuatan-perbuatan umatnya yang tidak suka sama Nabi Ya'qub Kalau ada yang menjahati, Allah langsung melindungi Karena Nabi Ya'qub pun sayang sama sesama Sayang sama Allah, sayang sama keluarganya Makanya Allah juga sayang sama Nabi Ya'qub Maka kalian semua kalau mau disayang sama Allah Kalian pun harus menyayangi Allah dan menyayangi sesama Itu tadi kisah Nabi Ya'qub Sekarang kita beralih ke menyoroti sikapnya Nabi Ya'qub Tadi apa? Kasih sayang ya Nabi Ya'qub memiliki sifat kasih sayang Ini yang harus kita contoh Kasih sayang sama siapa aja Nabi Ya'qub Sudah dijelaskan Sama semuanya Sama keluarganya pasti Sama Allah nomor satu Sama anaknya Sama saudaranya pun Yang membenci Nabi Ya'qub tetap sayang sama mereka Kita juga harus mengikuti sikap Nabi Ya'qub tersebut Di dalam atau kepada semuanya Kita harus menerapkan Kita harus memiliki sikap kasih sayang Nih, kalian dengarkan ya beberapa contohnya Kasih sayang kepada Allah Nomor satu itu Contohnya dengan cara apa Kasih sayang sama Allah Menunjukkan sayang sama Allah Dengan cara apa Jelas Inginan beribadah Menyembah sama Allah The one and only Satu-satunya yang harus kita sembah Satu-satunya tempat kita memohon Itu Allah SWT Lalu, cara menyayangi orang yang lebih tua Contohnya orang tua Guru, kakak, kakek, nenek Yang lebih tua pokoknya dari kamu Caranya bagaimana? Ya'qub jelas Dengan bersikap, hormat, patuh, sopan, santun ya Itu sama orang yang lebih tua Kalau dicontoh disini Ini ada siswa Lalu ada guru yang sudah tua Cara mereka berjalan Kalian lihat Perhatikan pada gambarnya Mereka sedikit membungku Ketika berada di depan guru yang sudah tua ini Itu salah satu cara jalan yang sopan Bukan menyembah ya Ini hanya Oh, ada yang lebih tua Berarti kita bilang permisi Saya mau lewat Sambil sedikit membungkukkan badannya Nanti kalau kalian di sekolah Bertepus sama guru Coba lakukan ini Sapa gurunya? Terus permisi, bu? Pasti gurunya seneng deh Kalau kalian ramah seperti itu Karena banyak ya Siswa yang kalau gurunya lewat itu Dia biasa aja Maksudnya Pandangannya, mukanya, sikapnya Ucapannya bahkan Karena lagi ngobrol sama temannya Ya biasa aja Kayak gak ada guru Tidak ada sopan santunnya sama sekali Dia bicara kasar Dia bicara seolah-olah Tidak ada orang yang lebih tua disitu Kurang sopan santunnya Kalian contoh ya Sopan, yang ramah Yang menghormati ya Oke lanjut Yang ketiga Adalah kasih sayang kepada Yang lebih muda Siapa yang lebih muda dari kamu? Adik ya Adik atau ada tetangga yang Ya usianya lebih kecil Sikapnya bagaimana? Cara kasih sayangnya seperti apa? Dengan Menyayangi Menyayanginya bagaimana? Kalau sama adik Ya diajak main adiknya Atau kalau sama-sama adiknya Kelas 1 misal Ya kalian ajak main bareng Ya main bareng Jangan rebutan mainannya Tapi main bareng Terus belajar bersama Kalau adiknya belum bisa baca Kamu ajarin baca Terus kalau adiknya minta sesuatu Ya kalau kamu bisa bikinin misal susu Buatkan buat adiknya Itu bentuk kasih sayang Terhadap yang lebih muda Lalu ada juga nih yang tidak kalah pentingnya Kasih sayang kepada orang yang kurang mampu Dengan cara apa? Boleh berseduka Itu caranya Atau juga misalnya Ada orang yang lagi jatuh Di jalan kalian bisa menolongnya Misal lagi kalian lihat Ada orang kelaparan Di jalan Ya kalian bisa memberinya Makanan Meskipun hanya Sepotong roti Ya itu sedikit bersedekah Bagi kita sedikit Tapi mungkin bagi-bagi mereka Yang kurang mampu Itu sangat berharga Jika kita memberikan kebahagiaan Kepada orang lain Maka Allah pun akan memberikan Kebahagiaan kepada kita Lebih dari apa yang sudah Kita berikan sama orang lain Akan dilipat gandakan Tidak akan hilang Lanjut Yang terakhir ada Kasih sayang terhadap Hewan dan tumbuhan Cara menunjukkan kasih sayangnya Gimana? Ya dengan cara Merawatnya Kalau Tumbuhan Dirawati sama apa? Diberi pupuk Disiram Ada yang lagi miram Ada yang lagi menanam Jangan lupa pun Diberi pupuk Biar tanamannya berbuah Dan berbunga cantik Kalau sama hewan Jelas Diberi Pakan Diberi kandang yang Mencukupi Kandang yang pantas Yang bersih Dan Diberi pakan yang cukup Jangan sampai hewan-hewan Peliharaan kalian Itu kurang makan Atau kalian lupa Kasih makan Kasian mereka ya Nanti Kelaparan Kalau ikan nih Ada Punya kolam Ikan Jangan lupa Disebar makannya Jangan lupa Kolamnya Dibersihkan Biar ikannya Tetap sehat Dan Juga Kalian Disayang Allah Karena kalian Sudah menyayangi Peliharaan kalian Walaupun Hanya binatang Walaupun Hanya tumbuhan Allah Tahu Itu pun Makhluk Allah Jadi Kalau kalian Sayang terhadap Makhluk Allah Lainnya Allah pun akan Sayang Sama kalian Semua Sudah selesai Ternyata materinya Sangat simpel Tapi Mengandung Banyak makna Apa saja Tadi Tadi ada Tentang Nabi Yaakub A.S Yang memiliki Sifat Kasih sayang Yang harus kita Contoh Lalu ada Contoh-contoh Sifat Kasih sayang Kepada siapa saja Banyak ya Kepada Orang yang lebih tua Kepada Yang lebih mudah Kepada Hewan dan tumbuhan Kepada siapa lagi Orang yang Kurang Mampu Dan Yang paling utama Adalah Kasih sayang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sudah Menciptakan Kita Kalau Mulai sekarang Anak-anak sekalian Yang masih suka Berantem sama adiknya Yuk Mulai dari Sekarang Berilah Kasih sayangnya Lebih sama adiknya Ajak adiknya Main Jangan berebut Mainan Berbagi Makanan Karena Kasih sayang itu Indah Nah Jika ingin Disayang sama Allah Jika ingin Diberikan Kebahagiaan Lebih sama Allah Maka Sayangilah Sesama Mahluk Allah Itu saja Untuk hari ini Jazakumullah Khair Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton